Tim penyidik Satreskrim Polsek Jelutung mengirim berkas perkara kasus pembunuhan dengan tersangka Kaspu Nazir ke Kejaksaan Negeri Jambi. Saat ini penyidik tengah menunggu jawaban jaksa penuntut umum terhadap kelengkapan berkas tersangka. Penyidik Satreskrim Polsek Jelutung mengirimkan berkas tahap 1 Kaspu Nazir tersangka kasus pembunuhan terhadap sepupunya sendiri di Gudang Pinang Klan Argo Indonesia yang berlokasi di RT2 Kebun Handil, Kecamatan Jelutung. Saat ini penyidik tengah menunggu petunjuk jaksa mengenai kelengkapan berkas tersangka. Kapolsek Jelutung Ibtu Al-Imron mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan jaksa mengenai proses rekonstruksi. Jika jaksa meminta untuk melakukan rekonstruksi, penyidik siap menyadwalkan proses rekonstruksi untuk melengkapi berkas tersangka. Saat ini tersangka kas pun juga masih mendekam di balik jeruji besi Mapolsek Jelutung. Saat ini sudah tahap 1, jadi berkas sudah dikirim ke Jelutung. Sambil nanti koordinasi untuk langkah selanjutnya yang kalau memang menurut jaksa memerlukan rekonstruksi, akan kita laksanakan, nanti jadwalnya kita menyesuaikan dengan dari Jelutung. Sebelumnya tim macan Satreslim Polsek Jelutung menangkap kas pun nazir, warga RT11 Kelurahan Cempaka Buti, Kecamatan Jelutung usai menikam sepupunya sendiri yang bernama Mulyadi di Gudang Pinang Klan Argo Indonesia yang berlokasi di RT2 Kebun Handil. Kas pun nekat menikam sepupunya karena sakit hati, saat korban Mulyadi menyuruhnya untuk membongkar muatan Pinang. Sedangkan pelaku lebih tua dari korban dan pelaku yang membantu korban untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut. Atas hal ini, korban mengalami luka di bagian lengan kanan dan rusuk sebelah kiri sehingga korban meninggal dunia. Atas perbuatannya, pelaku kas pun dicerat pasal 338 Subsider 351 Ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan.